Pemerintah Indonesia dikabarkan mengirim bantuan sebesar 224 miliar rupiah kepada Tiongkok untuk penanganan banjir. Akun Facebook Balkis Ayu Ningsi membagikan informasi itu pada 28 Juli 2021. Akun itu mengunggah tangkapan layar sebuah artikel daring dari Tempo.co berjudul Pemerintah Pusat Kirim Bantuan 224 Miliar Rupiah untuk Tangani Banjir di Cina Tengah. Benarkah pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan 224 miliar rupiah untuk Tiongkok? Dari hasil penelusuran kami, faktanya dalam artikel yang beredar bukan pemerintah Indonesia yang dimaksud. Pada artikel Tempo.co, pemerintah pusat yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan Tiongkok, bukan pemerintah Indonesia. Kesimpulannya, klaim pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan 224 miliar rupiah untuk Tiongkok adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik. Terima kasih telah menonton!